MG Listener, gelombang panas belakangan ini seperti cuaca neraka yang telah melanda Eropa, MG Listener. Bahkan gelombang panas atau biasa disebut head wave ini telah menyebabkan kebakaran hutan di Perancis, Portugal, Spanyol, dan Yunani sehingga memaksa lebih dari 30 ribu orang ini mengungsi dari rumah mereka, MG Listener. Nah, ada pun di Perancis dan Inggris ini telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim. Sedangkan di Spanyol ini telah mencatat suhu panas hingga mencapai 43 derajat Celcius pada Senin 18 Juli lalu. Dan di Inggris sendiri MG Listener ini diperkirakan akan mengalami hari terpanas sepanjang sejarah. Wah, itu bisa membayangkan ya. Bahkan para ahli ini juga mengatakan bahwa di beberapa wilayah bagian Perancis ini sedang menghadapi dalam tanda kutip ini kiamat panas begitu MG Listener. Lalu untuk kota di Gironde, ini di kawasan wisata populer di Barat Taya Perancis, ini juga telah terkena dampak yang sangat parah MG Listener. Hingga membuat petugas pemadam kebakaran ini berjuang untuk mengendalikan kobaran api yang telah menghancurkan hampir 17 ribu hektare lahan. Lalu bagaimana dengan di Indonesia MG Listener? Cuaca di Indonesia sendiri ini bisa kita bilang tidak stabil begitu ya belakangan apalagi kadang-kadang panas, terus kemudian hujan begitu. Lantas apakah ada kemungkinan di Indonesia ini akan menghadapi gelombang panas ekstrim seperti di Eropa? Nah MG Listener, kita akan membuka segmen interaktif bagi Anda yang ingin berbagi pendapat nih mengenai suhu ekstrim dan juga pemanasan global. Dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp di 0811-9362-999, saya ulangi MG Listener ya di 0811-9362-999. Anda juga bisa berkomentar melalui WhatsApp atau di DM Instagram kami di at mgradio underscore network. Nah untuk informasi lebih lanjutnya, kita sudah terhubung MG Listener dengan Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dengan Bapak Dodo Gunawan melalui sambungan telepon. Halo selamat pagi Pak Dodo. Ya selamat pagi. Ya Pak Dodo, ini tadi kita membahas mengenai gelombang panas Pak. Saat ini kalau udara di Indonesia saat ini sudah seperti apa Pak? Ya pertama kita secara agak panjangnya musim ya bicara. Saat ini kita di wilayah Indonesia sedang memasuki musim kemarau. Oke. Nah tapi di dalam musim kemarau itu kita dipengaruhi oleh fenomena yang namanya lanina. Oke. Nah sehingga di sana sini walaupun secara musim itu adalah kemarau, tetapi masih cukup hujan di sana sini ya. Nah sehingga fluktuasi kondisi perawanan di atmosfer itu seringkali muncul awan, sehingga hujan, dan seringkali juga clear, tidak ada awan. Nah ini yang juga turut mempengaruhi fluktuasi suhu secara harian. Di samping secara musim, biasanya kalau musim kemarau, karena tidak banyak awan, di hari itu di siang hari biasanya udara cukup terik, cukup panas. Karena secara langsung artinya melaliasi matahari tanpa terhalang awan seperti itu, sehingga panas. Dan bahkan sebaliknya, di pagi hari itu biasanya kita terasa dingin sekali. Karena udara yang cerah tanpa awan, itu seolah-olah pada malam hari itu radiasi dari bumi mengeluarkan radiasi pergi ke angkasa, ke ruang angkasa, tanpa terhalang oleh awan. Sehingga di pagi hari kita terasa sangat dingin. Itu fenomena yang saat ini terjadi. Oke, jadi itu masih wajar begitu ya Pak, yang terjadi di Indonesia ya? Iya betul, karena efektuasinya juga kalau nanti hari-hari ada awan, ada hujan, itu tidak terlalu terik, seperti itu. Pak Dodo, ini kan kalau di Eropa ini sedang mengalami gelombang panas begitu Pak, dan akibatnya berakibat ke banyak sektor gitu, bahkan banyak korban meninggal juga. Nah, ini apakah gelombang panas ini juga akan berdampak ke negara lain Pak, khususnya di Indonesia? Iya. Jadi, fenomena gelombang panas itu ada karakternya yang bisa terjadi di suatu tempat. Nah, daratan yang berupa benua seperti Eropa atau daratan benua pada umumnya, itu dapat terjadi gelombang panas. Ya, karena pada saat ini summer, musim panas, sebelahan bumi utara, itu terjadikan pemanasan ya, di daratan itu. Nah, panas, sehingga di atas lapisan atas itu, atmosfer lapisan atas, itu lapis lebih dingin dan terjadi tekanan udara yang tinggi. Sehingga itu turun ke bawah dalam cukup yang, dalam waktu yang perlahan-lahan. Nah, itulah makanya timbul yang dinamakan fenomena gelombang panas. Ada panas yang meningkat dalam beberapa hari di tempat tersebut. Itu yang dapat menimbulkan gelombang panas. Fenomena tersebut di wilayah Indonesia tidak kemungkinan kecil terjadi, karena karakteristik wilayah Indonesia itu benua, tapi namanya benua maritim. Benua yang besar tetapi diselang-seling oleh laut. Sehingga fenomena di hari panas berturut-turut cukup tinggi dari kondisi yang biasanya di sana, itu relatif lebih kecil kemungkinan terjadi dibanding yang lintang tinggi tadi dan daratan atau benua seperti itu, bisa terjadi panas berhari-hari yang dikenal dengan fenomena gelombang panas. Panasnya itu bahkan menlebihi dari ambang atau rata-rata di tempat tersebut. Sehingga itu yang masyarakatnya, orangnya akan menjadi terpapar di luar kebiasaan. Oke. Nah Pak Dodo, kalau di Indonesia sendiri itu rekor begitu gelombang paling panas atau suhu paling panas itu di berapa Pak kalau rekor tertinggi di Indonesia? Kita mengistilahkan di sini paling juga variasi suhu harian ya, tidak dalam kondisi gelombang panas itu tadi. Misalnya ada satu hari tinggi di suatu tempat seperti itu. Nah itu yang pernah tercatat ya cukup tinggi itu 39 derajat seperti itu dan jarang memang kejadiannya. Kalau maksimum harian ya misalnya 38 seperti itu ya, 37 itu maksimum. Itu akan terjadi gitu kan di musim-musim yang seperti sekarang ini kemarau atau di suatu tempat yang memang kering seperti itu. Nah Pak Dodo, kemudian ini kan bagaimana Pak cara antisipasi untuk warga ini pada umumnya untuk mengatasi terjadinya kondisi panas nih belakangan ini di negara Eropa? Iya, kalau di negara Eropa itu mereka ya semuanya sebenarnya kalau terjadi fenomena gelombang panas itu yang paling terpapar itu kan memang kelompok usia ya, kelompok umur. Entah itu balita atau pemanula seperti itu. Karena memang dia akan terpapar pada panas yang cukup tinggi. Sehingga memang antisipasinya kalau pun dia harus keluar itu ya harus selalu artinya basah, minum, jangan terapai dan terkena dehidrasi. Karena dari situ yang bikin stroke nantinya. Ya terkena dehidrasi, warna yang cukup tinggi, terutama pada kelompok rentan nah itu yang harus, terutama yang harus menghindar dari peparan gelombang panas. Karena memang ada korban jiwa di Spanyol dan juga Portugal itu kan sampai seribu lebih begitu ya Pak ya karena cuaca panas ini gitu. Iya, karena kan artinya gelombang panas yang berdampak itu juga relatif terhadap kondisi di tempat tersebut. Masyarakat yang biasanya sehari-harinya 25 derajat tiba-tiba dia tinggi seberapa hari pastinya terpapar gitu. Di Jepang bagi kita mungkin cuhu masih biasa tapi kalau sudah melewati beberapa derajat yang biasanya di sananya itu cukup renah-renah saja dianggap sudah sangat tinggi dan terdampak kepada orang-orang di sekitar itu. Karena dia tidak biasanya mendapatkan cuhu setinggi itu gitu peningkatannya. Jadi tubuh pun beradaptasi ya Pak Dedo ya? Iya, jadi jelas kan misalnya kita yang pada saat melaksanakan ibadah haji ya di sana itu kan memang sepanjang hari misalnya kalau di daerah Saudi kan tinggi sekali suhu kan nah itu bagi kita walaupun cukup tinggi di Indonesia kalau sudah mencapai ke sana juga akan terpapar juga gitu akan terdampak juga seperti itu. Oke, jadi harus berhati-hati begitu ya maksudnya tetap jaga tubuh kita tetap terdehidrasi begitu ya Pak, salah satunya ya. Terakhir Pak Dedo, kira-kira apa Pak himbawan untuk warga nih? Warga Indonesia, MG Listener yang lagi mendengarkan saat ini kan kalau di Indonesia cuacanya masih relatif oke begitu ya paketisnya kecil untuk ke gelombang panas tapi kan kemudian ada hujan sama panasnya ini agak kurang terprediksi nih Pak nah kira-kira himbawannya apa Pak kalau dari BMKG? Ya, ini kita terkait dengan variabilitas iklim cuaca yang cukup tinggi ya yang biasanya kita saat ini udah manteng di musim kemarau ibaratnya kayak gitu tapi saat ini masih bulat-balik ada hujan pagi-pagi angin besar, dingin lagi nah ini yang kemudian nanti siang panas sekali nah ini yang biasanya ketubuh kita akan bereaksi yang cukup ini artinya perpindahan dari kondisi yang misalnya pagi-pagi dingin sekali angin kencang gitu kemudian siang panas sekali gitu kemudian nanti sore juga angin kencang juga seperti itu kita tidak tahan di luar nah ini yang dapat menyebabkan tubuh kita cepat tergantung pada tingkat kondisi fit masing-masing nah itu yang dapat menyebabkan kita sakit oke sehingga imbauannya ya mungkin kalau saat-saat seperti ini gak apa-apa keluar karena angin cukup besar gitu ya pakelah jaket seperti itu kalau keluar apalagi kalau siang hari terik gitu kan itu juga cukup panas ya kita hindari aja dulu lebih sering keluar gitu kan lebih baik di dalam juangan memang seperti di negara yang sekarang di landa apa namanya lembang panas di Eropa itu di rumah disana itu penggunaan energi meningkat karena orang lebih banyak di dalam menggunakan AC juga seperti itu oke oke jadi untuk MJ Listener tetap ini ya Pak ya lebih baik sebelum beraktivitas cek cuaca dulu dan kita menyiapkan mungkin sedia payung dan siapkan jaket begitu ya Pak ya karena sekarang ini ibaratnya akan beralih ke musim yang kemarau nya gitu aku bergeter oke Pak Dodo Gunawan terima kasih banyak atas informasi dan juga himbawannya salam sehat selalu Pak bersama ya untuk menerima kasih banyak untuk menerima kasih banyak selamat menerima kasih banyak